. Selain aksi nekatnya itu, wanita si pencuri coklat bernama Mariana Ahong itu juga membuat kesal lantaran kedapatan mengendarai mobil mersi. Namun, beredar kabar bahwa ini bukan kali pertama Mariana Ahong beraksi tak lazim di supermarket ternama. Dirinya juga pernah kedapatan melakukan hal yang sama di supermarket ternama lainnya yakni Transmart. Kabar Mariana Ahong pernah melakukan hal sama di Transmart tersebut dibagikan oleh akun Instagram Kabar Negeri. Yang dulu, baru dapat kabar Transmart juga pernah jadi sasaran. Kalau yang beginian dibiarkan keliaran, kasihan karyawan-karyawan di sana, tulis akun tersebut sontak kabar tersebut membuat netizen lagi-lagi kembali berikan hujatan untuk ulah nakal Mariana Ahong yang gemar mencuri. Selain itu, masih banyak komentar netizen yang menduga bahwa Mariana Ahong mengidap penyakit klepto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!